Bagaimana Anda menilai jalannya Kongres tertutup PSSI ini? Iya, kalau sepanjang saya amati seharian ini ya di Hotel Sangrila, Kongres luar biasa PSSI relatif lancar ya, relatif aman dan suasananya tidak seperti Kongres-Kongres sebelumnya ya, yang biasanya begitu panas walaupun tadi sempat ada situasi yang sedikit memanas, ketika enam calon ketua umum sempat walk out, kemudian menggelar press conference juga, tapi secara umum Kongres kali ini saya kira aman-aman aja ya, lancar-lancar aja. Dari legitimasi hasil Kongresnya menurut Anda seperti apa? Ya ketika ada perwakilan FIFA di sana, ada perwakilan AFC di sana, termasuk juga ada pemerintah kita dalam hal ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga, saya kira legalitasnya ya sah dan apa yang ada di Kongres ya, seluruh rangkaian atau proses dari Kongres luar biasa PSSI hingga detik ini, praktis tidak ada persoalan berarti. Orang jeneral polisi menjadi ketua umum PSSI ini seperti apa masa depan dari PSSI? Mudah-mudahan tidak suram lagi ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Muhammad Iriawan atau Iwan Bule lah ya, yang lebih akrab dipanggil. Kita berharap situasi kemudian persoalan-persoalan yang ada di PSSI ini bisa diurai dengan baik ya, kemudian kita mencoba untuk setapak demi setapak membangun kembali kekuatan sepak bola Indonesia yang sejauh ini menurut saya masih jauh panggang daripada api ya. Kita masih melihat ya kekisuruhan di sana-sini ya, kompetisi walaupun semarak, tapi kita lihat hasilnya juga belum memberikan sesuatu yang signifikan untuk tim nasional Indonesia, belum persoalan-persoalan lain.